Dok, saya tuh gak pernah loh makan yang bakar-bakaran, mesti makan rebut-rebusan, nasi, jagung, kacang gitu ya. Tapi kok saya bisa kena sakit hati, kanker, sakit bahaya lainnya tuh kenapa? Well, ada satu penyebab kanker tertinggi yang diam-diam masuk ke tubuh dari makanan sehat loh. Apa itu? Salam kenal dengan aflatoxin. Awalnya aflatoxin ini ditemukan di tahun 1960 di Inggris. Pada saat itu terjadi kematian kalkun dalam jumlah besar sekitar 100 ribu kalkun. Ternyata setelah diteliti, kalkun ini mati akibat mengkonsumsi kacang tanah yang mengandung kapang jenis aspergillus flakus dan terkontaminasi oleh racun aflatoxin. Di Indonesia, iklim yang hangat itu meningkatkan resiko tingginya tingkat aflatoxin. Bahkan, aflatoxin ini juga sering menjadi kendala ekspor pangan di Indonesia. Terutama jagung, kacang tanah, pala, produk kokoha. Karena regulasinya benar-benar ketat banget untuk ekspor internasional. Lalu jenis makanan apa aja yang paling sering terkontaminasi dengan aflatoxin? Yang pertama, kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini tinggi akan pati. Nah, jika dalam proses produksi penyimpanan ataupun panen itu dalam kondisi lembab bisa meningkatkan resiko munculnya aspergillus flakus yang mengandung aflatoxin. Kacang-kacangan ini termasuk kacang tanah, kacang kedelek, kacang merah, pokoknya yang tinggi pati ya. Kalau teman-teman melihat ada kacang yang sudah mulai berjamur seperti ini, apalagi kalau makan kacang kulit ya, terutama kacang kulit kering, kacang kulit yang sudah direbus ketika dibuka itu mulai kopong seperti ini dan rasanya pahit, jangan ditelen, langsung dimuntahkan. Karena itu bisa menjadi pertanda terinfeksi aflatoxin yang beracun pada tubuh. Yang kedua, serelia. Serelia ini termasuk beras, beras putih, beras merah, beras ketan, dan yang paling sering adalah jagung. Kenapa jagung? Karena jagung dalam proses panen, produksi, bahkan sampai penyimpanan itu kan biasanya dalam jumlah besar ya, apalagi tertutup dalam kulit. Ya, biasanya kelembapan dalam kulit itu akan meningkatkan resiko munculnya aspergillus flakus yang terinfeksi aflatoxin ya teman-teman. Nah, jadi kalau nemu jagung yang sudah mulai memunculkan jamur-jamur kehitaman seperti ini, please, 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 jangan dipaksakan untuk dimakan. Mending dibuang aja untuk menyelamatkan kesehatan kita nih. Hewan dan produk turunannya nih. Seringnya jagung ataupun kacang yang sudah berjamur itu dibuat makan hewan ternak. Kibatnya, hewan yang mengkonsumsi pakan mengandung aflatoxin itu dapat mengalami pencemaran dalam kesehatannya. Seperti kerusakan hati, kerusakan ginjang, menurunnya kualitas dan kuantitas produksi telur, menurunnya tingkat pertumbuhan bahkan produksi susu dan telur. Selain itu, sapi perah yang mengkonsumsi pakan yang mengandung aflatoxin B1, itu dapat diubah menjadi aflatoxin M1 di dalam tubuh sapi perah dan dapat terkontaminasi pada produk susu yang dihasilkan. Tidak hanya susu segar, susu bubuknya pun juga dapat mengandung aflatoxin M1. Karena aflatoxin M1 ini kebal dan tahan terhadap proses perubahan susu, segar menjadi susu sapi. Yang keempat, peralatan memasak dari kayu yang tidak dicuci dengan bersih. Nah, kayu sendiri tidak menimbulkan aspergulus lakus, tapi setelah alat masak tersebut digunakan untuk memproses jagung, ketan, ataupun kacang tanah dengan kandungan pati tinggi, namun tidak dicuci dengan bersih, maka berlalunya waktu akan menumbuhkan jamur aspergulus lakus yang dapat menghasilkan aflatoxin ini. Seperti tatakan pisau yang besar dari kayu biasanya, sumpit, cutil, oseng-oseng, itu jika tidak dijaga kebersihannya, biasanya akan muncul jamur-jamur akibat adanya aflatoxin flakus ini, teman-teman. Nah, terus dampak aflatoxin pada manusia itu apa saja sih? Yang pertama jelas, kanker. Di mana aflatoxin dalam makanan bisa menyebabkan kanker, terutama kanker hati. Karena hati bertindak sebagai pembersih toksin-toksin pada tubuh, tidak hanya kanker hati. Aflatoxin pada tubuh juga dapat mengubah pada tingkat seluler yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker di mana saja. Jadi, kalau teman-teman sudah punya tumor, terutama tumor payudara atau tumor ovarium, terus terinfeksi aflatoxin, itu dapat meningkatkan munculnya resiko kanker pada tumor jinak tersebut. Melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, aflatoxin ini bekerja untuk menekan sistem kekebalan tubuh. Dikombinasikan dengan racun-racun di sekitar lingkungan dan obat-obatan, aflatoxin dapat membuka pintu lebar-lebar pada penyakit-penyakit imunosupresan pada tubuh. Yang paling sering, penyakit hepatitis dan penyakit HIV-AIDS. Nah, jadi kalau teman-teman menderita hepatitis atau HIV-AIDS, sangat-sangat disarankan untuk menjaga asupan makanannya, jangan sampai terinfeksi oleh aflatoxin. Proses Metabolisme Nah, metabolisme ini mengatur seberapa baik tubuh memproses protein, lipid, dan oksigen. Ketika teman-teman terkena racun aflatoxin, maka dapat menyebabkan sal-sal tubuh berhenti bekerja dengan baik, sehingga meningkatkan resiko kegagalan multi-organ, terutama karyofaskular, jantung, ginjal, bahkan sampai hati nih teman-teman. Biasanya orang-orang yang keracunan aflatoxin akut akan dimulai gejalanya pada kerusakan hati. Entah hati berlemak, cirosis hati, atau bahkan adanya kegagalan pada fungsi hati nih teman-teman. Menghancurkan sistem pencernaan. Nah, aflatoxin dapat mengganggu sistem pencernaan dengan menghalangi kemampuan tubuh untuk menyerap lemak dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Ini termaksud vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kehilangan nutrisi ini dapat menyebabkan tulang keropos, kelemahan tulang, penglihatan yang buruk, serta gigi yang lemah, dan kulit kering nih teman-teman. Saat ini, paparan aflatoxin dalam jumlah tinggi itu dapat membuat teman-teman mual, sakit perut, muntah-muntah, langsung warnanya kuning, hati bengkak. Bahkan, dapat menyebabkan teman-teman mengalami kejang dan perdarahan pada saluran cerna. Nah, hal ini pernah terjadi pada Kenya, di mana 125 penduduk desa itu meninggal akibat terpapar aflatoxin di tahun 2004. Wow, bahaya banget ya. Dan yang terakhir, menghambat pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Wow, anak-anak itu sangat rentan terhadap aflatoxin dalam makanan, karena anak-anak itu dalam masa pertumbuhan dan saluran cerna-nya belum begitu kuat. Studi jangka panjang di Afrika menunjukkan bahwa anak-anak yang terpapar oleh aflatoxin itu mengalami pengerdilan, stunting, dan gangguan neurologis, terutama marasmus dan kuasiorkor. Di mana aflatoxin ini dapat menghambat penyerapan nutrisi dan makanan pada usus, sehingga anak-anak sulit untuk menyerap nutrisi-nutrisi pertumbuhan yang dibutuhkan. Jadi, walaupun dikasih makan sebanyak apapun, karena sudah terinfeksi aflatoxin dalam saluran pencernaannya, nutrisi ini tidak bisa diserap dengan optimal oleh anak-anak. Ini menyebabkan anak-anak sulit menambah berat badan, sulit tumbuh, dan menyebabkan proses terganggunya. Pertumbuhan jaringan otak mengkonsarah pada anak-anak. Dan berita buruknya, infeksi aflatoxin ini tidak bisa langsung terlihat begitu saja. Jadi, harus dilakukan tes laboratorium lengkap untuk mengetahui apakah gangguan pertumbuhan anak ini memang disebabkan karena racun aflatoxin. Dan seringnya ini terlambat terdeteksi. Fakta-fakta aflatoxin yang perlu teman-teman ketahui adalah yang pertama, aflatoxin tahan suhu panas. Jadi, walaupun dimasak, digoreng, direbus dengan suhu 100C, aflatoxin ini tidak dapat hancur. Aflatoxin hanya dapat terurai pada suhu tinggi hingga 280 derajat. Bahkan proses pasteurisasi susu pun tidak dapat menghancurkan racun aflatoxin. Yang kedua, proses penjemuran pun tidak dapat membunuh aflatoxin. Jadi, misalnya teman-teman punya jagung ataupun kacang yang sudah berjamur, terus dijemur gitu ya. Dengan harapan menjemur ini dapat menghilangkan pertumbuhan aspergillus, pelaku salah besar teman-teman. Aflatoxin ini tetap tahan walaupun dijemur di atas sinar matahari. Lalu, gimana cara efektif untuk menghilangkan aflatoxin? Ada beberapa metode yang dipercaya dapat mengurangi kadar aflatoxin, seperti menambahkan garam saat memasak, metode adsopsi karbon, dan merendam dengan soda kue. Itu dipercaya dapat mengurangi kadar aflatoxin pada makanan. Nah, namun jika tidak mau mengambil resiko apapun, teman-teman bisa langsung membuang saja makanan yang mengandung aflatoxin ini. Nah, lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghambat aflatoxin? Yang pertama, mengkonsumsi lebih banyak sayuran hijau. Dimana klorofil yang terkandung dalam seluruh hijau dapat mencegah penyerapan aflatoxin pada tubuh. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi vitamin C. Nah, vitamin C ini dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, terutama untuk mencegah kanker. Sehingga ketika kita mengkonsumsi genogenik aflatoxin, itu dapat mencegah tumor pada saluran pencernaan. Dan kalau ada pertanyaan, silakan komentar di bawah. Dan nanti teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye!